Halo teman-teman semuanya balik lagi bareng saya kandang ayam pemula di video dan kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengatasi ayam yang kurus atau nyilat ya teman-teman mari simak terus videonya supaya dengan selesai salam kandang pemula para peternak ini teman-teman tentunya kita sudah siap ya dengan yang namanya segala sesuatu yang akan dihadapi ketika ayam kita ini sedang mengalami kurus badannya mungkin kita sudah melakukan berbagai perawatan yang sama tetapi masih saja ada salah satu yang kurus dari ayam kita ini kita para peternak ini sering melakukan kesalahan dalam perawatan maupun jenis pakan yang kita berikan ini cukup salah teman-teman disini saya akan bahas ada beberapa cara untuk mengatasi ayam yang kurus seperti ayam saya ini yang di video untuk mengobati ayam kurus nyilat ini teman-teman kita dapat menggunakan jamu atau obat herbal khusus dengan begitu nantinya gizi ayam yang kurus ini akan kembali terjaga dan kembali gemuk dan normal teman-teman layaknya seperti ayam lainnya ya nah masalah ayam kurus nyilat ini bisa disebabkan oleh beberapa hal teman-teman nah penyebab ayam kurus ini dan susah gemuk yang pertama teman-teman biasanya itu karena ayam ini cacingan teman-teman dimana penyakit cacingan ini sangat hentan pada ayam peliharaan kita sehingga saat ayam mengalami cacingan bisa membuat makanan yang dimakan oleh ayam ini atau dicerna oleh ayam ini tidak dapat diubah menjadi daging nah akibatnya kita sudah memberikan makan ayam namun badan ayam ini tetap kurus dan nyilat nah untuk yang kedua penyebabnya salah makan teman-teman seperti kita memberikan pakan atau bisa dikarenakan pakan yang kita beri ini tidak seimbang dengan gizinya sehingga bisa membuat badan ayam ini kurus dan nyilat untuk selanjutnya ini kalau ayam ini aktif biasanya terjadi pembakaran lemak yang tinggi dan dapat membuat ayam ini terlewat kurus nah karena ada pembakaran lemak disini berbeda teman-teman dengan ayam yang selalu dibok nah seperti contoh di video saya ini ayam yang sudah melakukan atau memasuki masa perawatan di umbar seperti ini biasanya kalau ayam itu aktif pembakaran lemaknya lebih aktif berbeda dengan ayam yang dibok di dalam kandang ya teman-teman nah ayam yang dibok di dalam kandang ini akan mudah gemuk karena ruang kandang ini tidak terlalu menguras banyak energi pada ayam ya teman-teman nah untuk mengobati ayam yang nyilat ini bisa teman-teman berikan seperti jamu atau herbal tradisional dan vitamin untuk ayam kurus itu biasanya dijual di toko-toko pakan ayam terdekat atau teman-teman bisa memberikan makanan tambahan khusus yang pertama teman-teman harus memberikan obat cacing teman-teman nah obat cacing ini teman-teman berikan di pagi hari jangan dikasih makan atau dikasih minum dulu dan ketika sore harinya teman-teman beri makan seperti biasa dan teman-teman selalu memperhatikan makanan yang diberikan dimana ayam ini membutuhkan asupan atau berupa protein lemak karbohidrat dan juga serat seperti purnasi atau juga teman-teman bisa memberikan hijauan atau daun pepaya dan irisan buah tomat atau pisang ya teman-teman namun teman-teman juga pastikan untuk mengontrol selalu dan membatasi bahan-bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi oleh ayam ya teman-teman kalau teman-teman pengen juga nafsu makan ayam teman-teman bisa tinggi jadi teman-teman bisa memberikan daun pepaya yang saya sebutkan ini teman-teman nah mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video kali ini bagaimana mengatasi ayam yang kurus atau nyilat ya semoga di video kali ini bermanfaat jangan lupa bantu terus untuk pertumbuhan channel ini salam kandang pemula